Yang pemirsa Sekda Provinsi Jambi, Sudirman menyampaikan beberapa pesan penting yang ditekankan oleh Menteri ATR BPN dalam peningkatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2023, bahwa bagi seluruh kalangan agraria agar tetap meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berikan pelayanan yang terbaik dalam rangka memenuhi target PTSL dan beberapa target-target yang ditetapkan oleh Presiden. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertahanan Nasional BPN Provinsi Jambi mengelar upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional sekaligus peningkatan Hari Lahir Undang-Undang Poko Agraria UUPA 24 September yang ke-63 pada Senin 25 September 2023. Bertindak sebagai inspektor upacara Sekda Provinsi Jambi, Sudirman sekaligus membacakan sambutan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto Upacara ini juga dihadiri jajaran Forkopimdal serta Kepala Kantor BPN Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi Sekda Sudirman menyampaikan sederet pesan Menteri ATR BPN yang perlu disimak bersama dalam peringatan hantaru tahun ini yaitu kolaborasi antara BPN dengan semua pihak adalah hal penting demi mencapai program yang telah ditetapkan Sudirman menyebutkan bahwa Menteri ATR BPN mengingatkan agar jajarannya jangan menampilkan hidup mewah di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak dalam kesusahan Sementara itu Kepalaikan Wil Kementerian ATR BPN Jambi Agustin Interson Samosir menegaskan komitmen pihaknya untuk membantu capaian target pemerintah dalam hal pendaftaran tanah masyarakat Di sisi lain kata Agustin pihaknya bersama tim terpadu sedang fokus untuk menyelesaikan tujuh konflik olahan yang ada di Provinsi Jambi Ada beberapa pesan Pak Menteri yang tadi cukup baik untuk kita simak bersama bagi teman-teman kalangan agraria Pertama tetap tingkatkan kualitas sumber daya manusia Yang kedua berikan pelayanan yang terbaik Dalam rangka memenuhi target PTSL dan beberapa target-target yang setelah kualitas presiden Yang ketiga bangun sinergi dan koordinasi dengan seluruh kepentingan Karena banyak sekali kaitannya antara BPN ini dengan pihak-pihak lain Pemda, termasuk juga dengan pemerintah keupatan dan kota Juga aparat pemerintah Pada peringatan Hantaru 2023 tingkat Provinsi Jambi ini Dirangkai dengan pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya Kepada sejumlah pegawai BPN di jajaran Provinsi Jambi Kita menyampaikan beberapa hal yang sudah dicapai oleh Kementerian Salah satunya adalah pendaftaran tanah seluruh Indonesia Yang kita ada di 107 juta menuju 126 juta Kemudian yang kedua penyelesaian tata ruang di IKN Dan itu sudah hampir selesai tuntas termasuk pengadaan tanahnya Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian panfrik-panfrik Ini juga apa tempat Ini juga sudah kita lakukan dan juga termasuk layanan transformasi digital Yang sudah kita siapkan di seluruh Indonesia Jadi itu beberapa hal capaian yang disampaikan oleh Bapak Menteri Bantai Dato Yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan Pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan Serta telah bekerja terus menerus dalam jangka waktu tertentu Serta pemotongan tumpeng secara simbolis oleh Sekda Sudirman Yang diberikan kepada Kepala Kantor ATR BPN Jambi Rian Ciancen, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!